Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Rizka HH channel hobi jalan dan hobi makan jangan lupa di like comment dan subscribe ya guys dan jangan lupa nyalakan notifikasinya nah jadi guys sekarang kita lagi ada di kota Dumai Provinsi Riau nah sekarang kita lagi ada di Jalan Sudirman tepatnya ya di sebelah kiri kita ini adalah pusat perbelanjaan nah di sebelah kanan ini adalah kampung kulinernya kota Dumai nah yang di depan itu adalah Islamic Center kota Dumai nah ini juga ada rumah sakit Tawalbros yang baru saja diresmikan ya guys nah jadi kita mau jalan-jalan dulu di kota Dumai buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih kota Dumai itu dan buat teman-teman yang mungkin rindu dengan kota Dumai nah sekarang kita lagi ada di Jalan Sudirman seperti ini penampakan dari Jalan Sudirmannya kota Dumai guys jadi kita udah tinggal disini lebih kurang 4 setengah tahun nah jadi kita bikin video ini untuk menjadi kenang-kenangan sebelum kita berpindah ke kota lainnya guys semoga teman-teman terhibur ya dengan video yang kita sajikan ini nah buat teman-teman yang berkunjung ke kota Dumai jangan takut karena di sepanjang Jalan Sudirman ini saja banyak pilihan hotel dari yang murah sampai yang mahal tergantung budget dan keinginan teman-teman semua nah ini adalah Simpang Polres ya guys nah di sebelah kanan kita itu adalah kantor Polres Dumai nah sekarang kita belok kiri menuju ke arah Jalan Sultan Syarif Qasim jadi guys pengalaman kami selama tinggal di kota Dumai lebih kurang 4 setengah tahun cukup nyaman karena disini bisa dibilang tidak ada macet ya guys kalau di dalam kota tidak ada macet yang terlalu panjang seperti kota-kota lainnya nah tinggal disini juga cukup nyaman terus kotanya walaupun udaranya agak sedikit panas ya guys nah sekarang kita lurus menuju ke arah Jalan Budi Kemuliaan jadi kota Dumai ini guys terletak di Riau di pesisir provinsi Riau jadi kalau kita melakukan perjalanan dari ibu kota provinsi Riau yaitu kota Pekanbaru menuju ke Dumai ini kalau kita melewati jalan nasional atau jalan lama yaitu bisa menghabiskan waktu sekitar 5-6 jam guys nah tapi sekarang karena berhubung sudah ada jalan tol penghubung kota Dumai dan juga kota Pekanbaru jadi kita hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam saja guys nah jadi itu sangat efektif sekali untuk memangkas waktu perjalanan kita dari kota Pekanbaru menuju ke kota Dumai dan juga ke kota-kota lainnya seperti Duri, Kandis dan juga daerah lainnya nah kalau untuk kulinernya walaupun di kota Dumai ini penduduk aslinya merupakan Melayu ya guys tapi kita bisa dengan mudah untuk menemukan makanan dari berbagai daerah seperti makanan khas Minang ataupun makanan Jawa gitu ya guys seperti misalnya nasi padang, lontong dan juga cemilan-cemilan lainnya jadi sudah banyak masyarakat yang berjualan disini jadi untuk kuliner kita sangat aman sekali guys begitu pun dengan makanan daerah lainnya seperti makanan Jawa atau daerah lainnya juga sudah banyak yang berjualan guys disini nah dari sini kita mau belok ke arah kanan ke jalan Ombak atau jalan Hasanuddin nah jadi sekarang kami mau mencicipi kuliner yang menjadi favorit kami selama tinggal di kota Dumai yaitu bakso dan mie ayam yang lokasinya disini guys yang terkenal di jalan Ombak nah kita mau mampir dulu untuk terakhir kalinya Hai guys setelah kita kenyang tadi makan bakso dan mie ayam sekarang kita mau lanjutkan perjalanan lagi ini masih di jalan Ombak ya guys jadi tadi kita balik lagi habis makan mie ayam tadi kita balik berbalik arah ya nah ini masih di jalan Ombak atau jalan Hasanuddin nah yang di sebelah kanan kita ini adalah pasar Bunda Sri Mersing atau pasar Pulau Payung ya lebih terkenal dengan pasar Pulau Payung udah disini kita belok kanan nah disini yang sebelah kanan ini adalah pusat penjualan buah ya guys nah jadi kita belok kiri menuju ke jalan Merdeka jadi guys di kota Dumai ini untuk mencari kuliner itu cukup mudah dan juga kota ini tidak ada macet-macetnya guys jadi untuk tinggal disini itu lumayan nyaman dan menurut kami mungkin sangat nyaman ya dan di kota Dumai ini juga udah banyak makanan-makanan yang menjadi brand-brand yang terkenal gitu guys udah banyak pilihan yang tersedia di kota Dumai ini nah ini kita udah sampai lagi di jalan Sudirman guys nah sekarang kita lanjutkan perjalanan dari arah Jaya Mukti ya guys nah ini kita lagi ada di jalan Janur Kuning Jaya Mukti Dumai Timur jadi kita tinggal di daerah sini guys selama 4,5 tahun nah sekarang waktunya kita untuk menjelajah lagi ke daerah lain atau berpetualang lagi ke tempat-tempat lain ya guys nah di daerah sini juga lagi dibangun pusat kuliner ya di daerah Jaya Mukti ini tapi belum jadi masih dalam proses pembangunan nah kalau ke kanan itu kita menuju ke arah pasarnya JM atau Jaya Mukti kita belok kiri menuju ke jalan Putri 7 oh ya guys pengalaman kami selama tinggal 4,5 tahun di kota Dumai kami cukup nyaman tinggal di sini mungkin hanya satu yang masih menjadi PR untuk pemerintah tempat yaitu banjirop yang masih sering terjadi di kota Dumai ini semoga segera menemukan solusinya sehingga masyarakat bisa tinggal nyaman, aman, dan tentram di kota Dumai ini walaupun tempat tinggal kami sebelumnya itu tidak pernah kebanjiran ya guys Alhamdulillah tapi mungkin daerah lainnya masih banyak yang mengalami banjir kita berbalik ke arah kita berbalik ke arah ini masih jalan Putri 7 ya guys kalau kita lurus ke sana itu kita mengarah ke Bundaran nah disini sepanjang jalan ini merupakan tempat lokasi perkantoran dan juga banyak sekolah-sekolahan di daerah sini ya guys mungkin ada teman-teman disini yang udah rindu dengan kota Dumai atau penasaran dengan kota Dumai ini nah ini dia guys yang menjadi yang terkenal yang terkenal di kota Dumai yaitu Pertamina ini yang sebelah kanan kita itu adalah PT Pertamina guys nah buat teman-teman yang penasaran nah itu dia PT Pertamina yang menghasilkan minyak-minyak yang kita pakai selama ini ya guys seperti bensin dan lain-lain sebagainya nah kita belok ciri ke arah jalan Sultan Sarif Kasim lagi nah di sebelah kanan kita pas di persimpangan tadi itu juga merupakan salah satu pilihan hotel yang bisa teman-teman pilih nanti kalau berkunjung ke kota Dumai nah di sepanjang jalan Sultan Sarif Kasim ini juga terdapat banyak perkantoran nah sebelah kanan kita ini adalah RSU di kota Dumai nah disini juga ada banyak perkantoran ya guys di sepanjang jalan ini ada pengadilan, ada kantor pajak, ada sekolahan juga pokoknya banyak perkantoran di daerah sini ya guys nah kira-kira seperti inilah gambaran kota Dumai terkini guys semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua bagi yang penasaran dengan kota Dumai ataupun yang rindu dengan kota Dumai karena sudah lama tidak berkunjung ke kota Dumai nah terima kasih buat teman-teman yang udah menonton jangan lupa di like, komen, dan subscribe Rizka Haa Channel ya sekarang kita udah sampai lagi di Simpang Polres Jalan Sudirman bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati